Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bungkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Alhamdulillahirrohmanirrohim, kembali lagi dalam acara Mutiara Ramadan. Jam'ah, pemisah dirumah, yang dimulakan oleh Allah SWT. Tadi kita sudah membahas tentang hal-hal yang dapat menyebabkan doa yang terhalang atau tidak dijabah oleh Allah SWT. Tentu bukan karena Allah, sang pengabul, tapi karena diri kita sendiri. Yang pertama tadi, kita berkaitan dengan hal-hal Allah. Ya, dipanggil Allah, tapi tidak kita tunaikan, menunda. Menunda ya, yang kedua, berkaitan dengan tidak menghidupkan sunnah Nabi. Dan yang ketiga, langsung saja. Ya, yang ketiga, kenapa doa kita tidak dikabulkan oleh Allah? Kata Ibrahim bin Adham, kata beliau, Kau makan nikmat-nikmat Allah ini, tapi kau tak bersyukur. Artinya pelit lah. Pelit ya? Ya, karena memang orang pelit itu kan kata Nabi, Orang pelit itu, kata Nabi, dia jauh dari Allah, jauh dari sorganya Allah, dia jauh dari manusia, dekat dengan neraka. Bagaimana dia akan dikabulkan doa? Kalau dia jauh dari Allah. Maka ternyata, orang yang gemar berbagi, itu orang yang sedekah lah, ahli infak lah. Maka pantas itu mereka mustajab. Ya, karena dia dekat. Karena orang, Karena kata Nabi, orang yang dermawan, orang yang berbagi, itu korib. Dia dekat kepada Allah. Jadi kalau dekat, Ustaz, mintakan mudah. Kalau jauh, bagaimana meminta? Nah, itu ibarat ilustrasinya. Jadi yang ketiga, kenapa doa tidak dikabulkan? Ternyata, menjadi orang pelit. Dan yang keempat, Kau baca Quran, tapi kau tak amalkan. Atau bahkan yang paling parah, tidak baca Quran. Maka Ibrahim bin Adham mengajarkan ternyata, Semakin banyak kita baca Quran, Maka semakin dekat dengan Allah, semakin cepat doa dikabulkan. Bagaimana kita mau minta kepada Allah, Bagaimana mau dekat kepada Allah, Sementara ada wahyu Allah, Kalam Allah yang nampak dengan mata, tidak kita dekati. Sementara ini Quran nampak, Allah yang tak tampak. Bagaimana mau dekat dengan Allah yang tak tampak, Kalau yang nampak pun kita tidak dekati. Membaca Al-Quran, Maka Allah cinta, kan? Maka disebut, Seafdol-afdolnya ibadah umatku, kata Nabi, adalah membaca Al-Quran. Jadi ada hubungannya doa dengan Quran, kita baca. Kemudian, selanjutnya, Kenapa doa kita tidak dikabulkan? Kultum inna syaitan adukum warafaktumu. Kau ngaku syaitan itu musuhmu, kata beliau. Tapi kau masih aja ikuti syaitan, masih aja berkawan dengan syaitan. Syaitan ngajak kepada keburukan, masih diikuti syaitan. Artinya dosa. Jadi dosa itu, Membuat penghalang hijab antara kita dengan Allah. Maka minta doa kepada orang soleh itu, Dibolehkan sunnah bahkan, kan? Orang soleh, berarti kan dosanya insya Allah lebih sedikit daripada orang yang lain. Maka pantas ketika Nabi, Memerintahkan kepada sahabat Umar, Untuk minta doa kepada seorang anak soleh. Yang terkenal itu ya, Sadiya. Yang seorang anak soleh, Yang itu, bukanlah bagian dari sahabat. Tapi karena baktinya kepada ibunya, Yaitu Wais, ya. Wais Al-Qarni. Dia tidak sahabat, karena dia tidak pernah ketemu Nabi. Karena sibuknya merawat ibunya yang sudah sepuh. Yang lumpuh, buta. Maka, dia yang berada di Yemen, tidak sempat ke Madinah. Karena sibuk mengurusang ibu. Tapi Nabi dapat kabar dari Jibril. Maka itu ada anak soleh. Maka pesan Nabi kepada, Abu Bakar Umar, Cari minta doa, Kepada Wais Al-Qarni. Apa hebatnya Wais? Dia berbakti. Artinya dosanya, Kepada Allah itu sedikit. Karena dia dapat ridha Allah. Karena ridha Allah bergantung ridha orang tua. Maka ini jadi pelajaran, Oh ternyata sunnah itu minta doa kepada orang soleh. Kenapa? Karena tak ada hijab antara dirinya dengan Allah. Dosanya sedikit. Dibanding kita yang banyak dosa. Maka doa kita kenapa? Lama dikabulkan. Oh bisa jadi. Ada dosa yang buat penghalang. Jadi agak radiusnya agak jauh. Nah itu tadi. Kemudian, Kenapa doa kita tidak dikabulkan? Kata beliau selanjutnya. Kultum innal jannatahakun walam tas ta'idulah. Kau ngaku sorga itu pasti. Tapi kau tidak siapkan dirimu untuk masuk ke sorga. Kau yakin sorga itu ada? Kau yakin sorga itu ditempatkan untuk mereka orang-orang beramal soleh janji Allah? Tapi kita tak mau beramal. Ingin masuk sorga tapi tak mau beramal. Dan itu memang sifat kita ya. Kita ini kan beribadah, solatnya sebentar tapi doanya banyak. Itu kan penyakit kita. Jadi Allah perintahkan kadang kita ngerjakan asal-asalan. Tapi kita berdoa sungguh-sungguh. Apalagi ketika ada masalah ya. Ketika misalnya putus cinta gitu. Doanya sungguh-sungguh. Maka itu terkadang kenapa Allah itu memberi kita ujian, 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 ujian. Karena Allah itu senang. Oh dari ujian ini mungkin kita berdoanya kan lebih husuk. Ketika dibanding ketika dapat nikmat. Kemudian kenapa doa kita tidak dikabulkan? Kata beliau. Kultum inna narahakun walam tahrubah minha. Kau katakan neraka itu pasti. Tapi kau tidak mempersiapkan dirimu menghindar dari neraka. Kau sibuk mengiring dirimu sendiri untuk masuk neraka. Maka kata Nabi kulu. Setiap umatku masuk sorga. Kecuali yang tidak mau. Siapa yang tidak mau? Yang dia tidak mau ikut perintah Allah. Terus dia berbuat dosa. Begitu Ustaz. Jadi luar biasa pemisah di rumah. Mungkin ini ada di dalam diri kita. Bahkan ada dalam diri saya. Dan di dalam diri yang lain. Sehingga mungkin doa kita terhalang. Sehingga apa yang kita minta mungkin. Untuk saat ini belum dikabulkan oleh Allah SWT. Karena memang pengaruhnya pada diri kita. Maka solusinya adalah kita memantaskan diri kita. Agar kita setiap yang kita minta kepada Allah. Itu Allah kabulkan. Karena tadi ya Ustaz. Jadi kalau orang yang soleh. Orang yang terhindar dari dosa itu. Mereka tidak ada hijab dengan dia. Maka ini luar biasa. Mudah-mudahan di Ramadan ini Ustaz. Bisa kita mencucikan diri kita. Sehingga kita menjadi kekasih Allah yang sesungguhnya. Baik Ustaz. Mungkin kesimpulannya Ustaz. Ya baik. Pemirsa Teperi Bengkulu. Dimanapun berada yang dimuliakan Allah SWT. Bahwa yakinlah sepanjang Ramadan. Adalah waktu yang mustajab. Waktu yang mustajab. Waktu yang senang Allah menjawab doa kita. Maka salah satu amalan di Ramadan ini. Adalah memperbanyak doa. Doa dan zikir. Yang memang diajarkan Rasulullah SAW. Maka berdoa wajib yakin. Karena Allah itu pemirsa. Sesuai dengan perasangka kita hambanya. Ana inda zonna abdibi. Kata Allah. Aku sesuai perasangka hambaku. Ketika kita berperasangka. Allah tidak mengambilkan doa. Ya Allah sesuai perasangka hambanya. Ketika kita berperasangka. Oh Allah yakin mengambilkan doa. Tapi Allah maha tahu dengan waktu yang tepat untuk aku. Teruslah berdoa. Karena dengan berdoa kita tidak akan rugi. Semakin banyak berdoa. Dikabulkan atau tidak dikabulkan. Itu bukan urusan. Ingat. Semakin banyak kita berdoa. Ia dikabulkan di dunia. Alhamdulillah. Tapi ada yang kedua. Dikabulkan di akhirat. Di saat kita butuh pahala. Atau kita butuh dijauhkan dari balap. Ya amin. Mudah-mudahan. Ustaz terima kasih. Ya sama-sama Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amin Tendi dan Ustaz Ikhwan Nasution. Undur diri dari hadapan Pisa di Rumah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya.